Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua shalom selamat pagi anak-anak Oke semangat sekali pagi ini untuk kita mau belajar apakah semuanya dalam keadaan sehat puji Tuhan kalau semuanya sehat kita akan belajar matematika di hari ini dan karena itu untuk mengawali proses pembelajaran kita di pagi ini saya meminta sefira untuk memimpin kita dalam doa ya terima kasih sefira Oke Oke ibu akan mengecek kehadiran Samir ketoklas apakah semuanya siswanya hadir atau ada yang tidak hadir semuanya hadir jadi pas 20 siswa ya Oke terima kasih Samir ya eh pagi ini kita akan belajar tentang materi koordinat kartisius nah untuk semangat lagi jangan tegang set supaya tetapi ibu mau ajak kalian untuk tepuk semangat boleh boleh ya masih ingat tepuk semangatnya Oke terima kasih pas 84 untuk semangat belajarnya di pagi ini ibu berharap semuanya tetap fokus untuk apa yang kita lakukan dan pelajari di hari ini tetap semangat eh saling memberikan motivasi saling eh membantu eh memberikan penjelasan apabila ada teman-teman yang kurang mengerti tapi kalau ada hal-hal yang mau perlu ditanyakan boleh ditanyakan kepada ibu jadi tetap fokus tetap semangat terima kasih untuk semangatnya di pagi ini nah di pagi ini ibu akan eh melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya tentang materi koordinat kartisius ya ya untuk materi koordinat kartisius dengan sub materi kita itu adalah posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik acuan A, B oke jadi kita masih tetap dengan materi yang sama untuk kelanjutan pertemuan kita di sebelumnya nah sebelum ibu lanjut ibu mau tanya ibu mau tanya kira-kira menurut kalian kalian masih ingat gak materi apa yang sudah kita pelajari sebelumnya ada yang bisa menjawab ibu ibu oke ibu 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 Oral, ya boleh. Unsur-unsur pada bidang koordinat. Unsur-unsur pada bidang koordinat. Ya, terima kasih. Jadi, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah pelajari tentang unsur-unsur pada bidang koordinat. Ada sumbu X, sumbu Y, posisinya secara mendatar untuk sumbu X. Lalu, untuk sumbu Y posisinya itu tegak atau vertikal. Oke. Ya, kemudian kita sudah mempelajari tentang posisi titik pada bidang koordinat. Jadi, kemarin kan kita sudah pelajari titik koordinat. Misalkan titik A berkoordinat negatif 1,2. Dia ada di kuadran mana? Itu kan sudah kita pelajari sebelumnya. Kemudian kita juga sudah mempelajari tentang jarak titik terhadap garis sumbu. Terhadap garis sumbu X dan sumbu Y. Oke. Oke. Lalu, seperti yang sudah dikatakan oleh Cika tadi, kemarin kita sudah buat proyek. Kita sudah bikin apa saja kemarin? Kita sudah menentukan topik proyek. Lalu selain menentukan topik proyek, kita sudah bikin apa lagi? Menganalisis dan merencanakan proyek. Jadi, alat dan bahan apa yang kita perlukan. Kemudian menyusun jadwal. Lalu sudah sampai di tahap mencari peta. Iya kan? Iya. Sampai di tahap itu saja, lalu kalian mempresentasikan. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita di hari ini masih sama dengan tujuan pembelajaran sebelumnya. Karena pembelajaran di pertemuan sebelumnya itu adalah merupakan satu kelanjutan dan masih satu kesatuan dengan pembelajaran kita di hari ini. Jadi, untuk hari ini kita melanjutkannya. Untuk tujuan pembelajarannya itu, tujuan pembelajaran yang pertama itu melalui kegiatan proyek, diharapkan kalian dapat mengukur jarak titik terhadap titik asal 0,0. Itu untuk tujuan pembelajaran yang pertama. Untuk tujuan pembelajaran yang kedua, melalui kegiatan proyek yang sudah dilakukan, itu peserta didik dalam hal ini kalian dapat mengukur jarak suatu titik terhadap titik tertentu A kembali dengan tepat. Nah, dalam kaitannya dengan merdeka belajar dan karakter profil pelajar Pancasila, melalui proses pembelajaran ini diharapkan kalian dapat menemukan karakter profil pelajar Pancasila yang mau ibu nilai dan mau ibu capai dalam pembelajaran ini yaitu dimensi kreatif. Jadi, bagaimana kalian berkreasi menyelesaikan proyek ini, membuat laporan dokumentasi kegiatan yang sudah kalian lakukan kan? Iya, jadi hasil kegiatannya, laporannya, kemudian desain videonya itu adalah bagian dari kreatifitas yang akan ibu nilai. Oke, nah dalam kaitannya dengan pembelajaran kita dengan materi koordinat cartesius, ada beberapa manfaat, ada beberapa manfaat. Manfaatnya itu yang pertama ketika kita belajar tentang koordinat cartesius, itu akan berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, yang pertama itu menentukan letak suatu titik atau benda. Kalau kemarin kan kita sudah nonton video, kita sudah nonton video. Video apa yang kita tonton? Masih ingat video apa yang kita tonton? Siswa berkemah dalam kegiatan ramuka, lalu mereka tersesat. Dengan adanya titik koordinat, maka akan mempermudah Kak Doni mengakses Google Maps, memasukkan titik koordinat mereka, lalu memudahkan untuk menentukan posisi titik orang atau tim harimau itu berada di mana. Ya kan? Itu yang kemarin kita sudah pelajari kan? Oke, good. Sekarang, kemudian untuk manfaat yang kedua itu, jadi kalau memudahkan menentukan letak suatu titik, memudahkan atau mencari letak suatu tempat, ada peta. Jadi misalkan kalau mau cari bandara ada di mana, itu kita bisa mudah. Kemudian dalam kaitannya dengan koordinat cartesius, manfaat yang lainnya itu, yaitu sebagai pendeteksi dalam radar pesawat terbang. Sebagai pendeteksi dalam radar pesawat terbang, makanya kalian sangat luar biasa, jarang-jarang kalau kita dengar pesawat salin tabelakan di udara kan? Nah, karena itu, karena dengan adanya koordinat cartesius, memudahkan dalam mengatur sistem radar pesawat terbang itu. Kemudian, manfaat yang berikutnya itu memudahkan dalam membuat suatu dena lokasi. Itu adalah beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, manfaat yang lain itu melalui proses pembelajaran ini, dengan sendirinya dalam pembelajaran ini kan kita melakukan pembelajaran yang berbasis project. Nah, apa yang bisa kita dapat dari sini? Yang pertama, kreativitas siswanya lebih ditingkatkan. Kalian kemarin kan sudah ada buat desain-desain video. Nah, itu kreativitas kalian digali di sana. Kemudian, dengan adanya proses pembelajaran kita tentang koordinat cartesius ini, siswa dan gurunya bisa menggunakan aplikasi teknologi. Jadi, kita gunakan apa? Google Maps. Kita gunakan Google Maps. Kemudian, kita ada menggunakan aplikasi-aplikasi desain untuk mengedit video. Nah, dengan sendirinya itu akan berimpas ke kemampuan kita, yaitu kita jadi melek digital, melek teknologi. Yang kedua, ketika kalian bekerja secara kelompok, berarti sikap apa yang timbul di sana? Sikap yang timbul itu ada kerja sama tim. Ada kerja sama tim, ada rasa tanggung jawabnya itu. Nah, kemudian percaya dirinya itu ketika tampil di depan. Nah, itu akhirnya dengan sendirinya menjadi berkembang. Nah, dalam pembelajaran hari ini, ibu akan melakukan penilaian. Jadi, ada teknik penilaian yang ibu lakukan. Di antaranya itu yang pertama penilaian proyek. Jadi, ibu akan menilai hasil proyek kalian, yang sudah kalian lakukan. Kemudian, yang berikut penilaian pengetahuan. Jadi, ketika kita melewati proses pembelajaran di hari ini, di akhir pembelajaran, ibu akan melakukan tes. Jadi, ibu akan melakukan tes selama 15 menit. Bisa paham? Bisa, ibu. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada, ibu. Ada? Oke. Sekarang, semua siswa sudah duduk pada kelompok masing-masing? Tidak ada. Iya. Kelompok satunya lengkap? Kelompok satu lengkap, personinya? Kurang satu. Siapa yang belum ada? Yang belum ada. Oh, siapa yang belum ada? Yang belum ada. Oh, berarti Samir kurang satu dong? Iya. Berarti yang ada baru 19? Yang tidak ada Chelsea. Chelsea-nya kenapa? Tidak ada orang yang belum tahu. Oh, tidak ada orang yang belum tahu. Oke, tidak masalah. Tapi tugas kelompoknya sudah ada semua? Sudah bawah? Oke, good. Untuk kelompok dua? Siap, good. Semuanya sudah siap? Ya. Oke. Lengkap? Kelompok tiga? Oke, kelompok tiga sudah. Oke. Kelompok empat? Oke, good. Bagaimana progres pekerjaan kalian untuk proyeknya itu? Ada yang mengalami kendala? Tidak ada yang ada itu. Untuk kelompok satu, pekerjaan proyeknya sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Topiknya sudah ditentukan? Sudah, Ibu. Nanti harus minta. Nanti ini kayaknya belum ditulis topiknya. Mungkin bisa nanti dilengkapi. Oke. Ya. Untuk kelompok dua? Ini kendalanya, kemarin, beberapa anak-anak segera perjalanan tadi. Ternyata suri tutup, mau belum menghadiri suri jalanan juga. Oh, iya. Tapi untuk pekerjaannya sudah. Ya, bagus ya. Jadi ini mungkin hal-hal yang perlu ditambahkan itu nanti bisa ditambahkan lagi. Contoh kayaknya topiknya ini kayaknya nanti perlu ditulis di atas ini. Supaya ketika tampil di depan, teman-teman bisa melihat ada topik yang ditulis. Jadi ketika pajang di muka, oh ini topik kelompok dua-nya tentang apa? Bisa dilengkapi. Oke. Saya mau lihat pekerjaannya kelompok tiga. Kelompok tiga ada masalah? Jadi bisa dilengkapi ya untuk kelompok-kelompok yang lain. Hal-hal yang belum dilengkapi, saya kasih waktu untuk Anda lengkapi dulu sebelum kita tampil hari ini. Oke. Jadi ada hal-hal yang kurang? Ini topiknya, hasilnya. Oke. Ini nanti mungkin bisa ditambahkan topiknya ya. Iya, Ibu. Oke. Lalu bisa didiskusikan lagi. Jadi kalian bisa mendiskusikan lagi bagi tugas ketika maju ditampil di depan, siapa-siapa yang nanti presentasi itu bisa diatur. Diatur di kelompok. Jadi bisa diatur sekarang ya? Oke. Kemudian kelompok empat. Kelompok empat. Iya, sama. Sepertinya semua kelompok lupa menuliskan topiknya di atas ini. Jadi mungkin bisa dilengkapi lagi. Ya, hasil proyeknya bisa dilengkapi yang masih-masih kurang sebelum kita presentasi hari ini. Jadi ini nanti dilengkapi, diperhatikan lagi langkah-langkahnya. LKPD-nya juga, untuk LKPD-nya itu nanti akan dikumpul sebagai laporan. Jadi kembali kelompok melihat pengerjaan LKPD-nya itu sudah diisi dengan baik. Ada hal-hal yang belum diisi, bisa diperhatikan. Supaya sebentar hasil LKPD-nya itu bisa dikumpul untuk Ibu Nilai. Oke, silakan Ibu kasih waktu. Jadi kegiatan kita hari ini itu Ibu kasih waktu untuk kalian melengkapi hasil kegiatan proyek kalian yang misalkan ada yang belum lengkap, dilengkapi, supaya kita ada di fase berikutnya itu presentasi proyek. Jadi Ibu kasih waktu 10 menit untuk kalian melengkapi hal-hal yang belum, lalu setelah ini kita akan presentasi hasil pekerjaan setiap kelompok. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari setiap kelompok? Ada yang masih belum paham? Semua sudah paham? Oke, bagus. Seperti itu. Oke. Nanti untuk videonya sudah nanti dikirim ke WhatsApp Ibu ya, supaya ketika kalian tampil di depan, Ibu akan bantu untuk putarkan hasil pekerjaan laporan video kalian itu, proses pekerjaan kalian. Oke. Ibu kasih waktu bekerja, silakan dikerjakan. Jadi sambil kalian kerja, Ibu akan pantau dan Ibu juga akan menilai ya. Jadi ini kan bisa dibagi-bagi, bagi-bagi tugasnya, lalu dilihat alat dan bahannya itu sudah lengkap atau belum. Kemudian langkah-langkah kerjanya itu semuanya sudah ter-cover atau belum. LKPD-nya untuk jadwalnya itu, ini nanti dicentang kegiatan-kegiatannya ini sudah dijalankan atau belum. Jadi saling berbagi tugas supaya semuanya aktif. Oke. Bisa LKPD-nya dibagi-bagi aja, dibuka aja, tidak apa-apa. Nanti baru Ibu Hektar lagi. Jadi dibagi, dibuka supaya teman-teman bisa melihat. Saling berbagi, jadi misalkan Tiara, mungkin nanti lihat alat dan bahannya sesuai hasil pekerjaan ini selengkap atau belum. Oke, good. Ada pertanyaan? Tidak ada, oke. Ini nanti bisa dibuka lalu dibagi-bagi aja. Oke, boleh diskusi, tidak usah terlalu takut. Diskusi aja, tidak usah terlalu tegang. Ada masalah kompok tiga? Oke, siap. Semuanya sudah oke? Jangan lupa dikirimnya videonya. Setiap kompok jangan lupa dikirimnya videonya. Oke, good. Okay. 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 Ya ibu cek whatsapp dulu Untuk setiap kelompok Untuk videonya Ada pertanyaan boleh? Silahkan Bagaimana? Lovenia tidak apa-apa? Boleh Bagaimana Lovenia? Iya Oke good Kelompok dua sudah kirim Saya cek ya Untuk Oke good Kelompok empat dan kelompok tiga Nanti dikirim ya Oke Sambil dilengkapi sambil ibu lihat videonya Untuk ditampilkan nanti Saat kalian presentasi Oke 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 Terima kasih. Kalau ada yang ingin bertanya boleh atau ada yang masih menemukan kendala bisa disampaikannya? Terima kasih. Oke, jadi sudah. Ditentukan sekali ya kelompoknya untuk pembagian tugas untuk nanti tampil presentasi ya. Terima kasih. LKPD-nya bisa dibuka lalu dibagi-bagi. LKPD-nya mau dua orang saja? Boleh. Lalu nanti yang tinggal untuk ambil rekaman hasil presentasi. Dan foto? Oke, bagus. Ada lagi? Jadi nanti siapa-siapa yang maju? Aurel dan Vina punya. Aurel dan Vina, oke. Untuk kompok yang empat gimana? Untuk kompok yang empat? Sudah? Sudah tidak ada masalah? Sudah ditentukan nanti siapa-siapa yang maju? Oke, bagus. Untuk kompok yang maju. Selamat menikmati. Terima kasih. 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 Oke, jadi yang maju presentasi duluan siapa? Nomor satu. Yang maju kedua? Nomor dua. Yang maju ketiga? Nomor tiga. Ternyata dia berurutannya walaupun botongnya sudah diputar. Jadi karena hasil pemutaran botongnya seperti itu, oke tidak jadi masalah. Yang penting semua kelompok sudah siap. Oke, jadi ketika nanti kelompok satunya maju, diharapkan semua kelompoknya memperhatikan. Lalu nanti memberikan saran dan pertanyaan atau tanggapan terhadap hasil pekerjaan teman-teman kelompok satu. Begitu pun sebaliknya ketika kelompok yang lain maju, kelompok yang lainnya mengamati dan memberikan masukan dan saran. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok satu, untuk mengangkar kelompok satu tampil. Ya silakan kelompok satu. Agak sorong ke sini kayaknya. Saya siapkan videonya sekali. Oke. Boleh. Ya silakan kelompok satu, boleh presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera pagi kita semua. Salam. Salam. Terima kasih bukuran teman-teman. Salam memberikan kesempatan untuk kelompok kami. Ini akan mempresentasikan hasil proyek kami dengan topik proyek mengukur posisi dan jarak rumah Chelsea terhadap titik asal 0,0 dan titik asal WBTSJ. Kelompok satu, Chelsea Wariaka ketua, dua, Aurel Tuhumuri, tiga, Finda Teninia, empat, Yumi Patiwalapia, lima, Adrian Poshafat. Topik proyek. Menentukan posisi titik rumah Chelsea terhadap... Finda bisa diperbesar suaranya supaya bisa kedengaran oleh teman-teman. Jadi suaranya besar. Oke. Menentukan posisi titik rumah Chelsea terhadap titik tertentu dan titik asal, alat dan bahan. Spidol warna, dua, pena, tiga, spidol hitam, empat, penggaris, lima, karton, enam, gunting, tujuh, double tip, delapan, kertas hampat, sembilan, bingkai foto. Langkah-langkah kerja, satu, menyampaikan alat dan bahan, dua, mencari peta pada Google Maps, tiga, mencari kertas pada kertas H4, empat, menggambar diagram Cartesius di atas peta, lima, menentukan titik-titik koordinat, enam, mengukur jarak titik rumah Chelsea terhadap titik pusat dan titik tertentu. Pindah, pindah perbesar suaranya. Supaya teman-teman bisa dengar. Membingkai hasil proyek untuk dipajang di kelas sebagai buku. Delapan. Membuat video dokumentasi proyek dengan bantuan aplikasi TikTok. Nama siswa. Satu, Chelsea mencari peta di Google Maps dan mendesignkan video dokumentasi TikTok. Tidak, dua, Aurel. Menggambar diagram Cartesius di peta, tiga, Finda. Menentukan titik koordinat, empat, Yuni. Merekam video dan menggambar kegiatan. Lima, Adrianto. Menentukan jarak titik terhadap titik pusat dan titik tertentu. Pengejaan proyek. Satu, Senin 29 Agustus 2022 menyampaikan alat dan bahan. Dua, Senin 29 Agustus 2022. Mencari peta pada Google Maps. Tiga, Senin 29 Agustus 2022. Mencetak peta pada petas. Empat, Senin 29 Agustus 2022. Menggambar diagram Cartesius di atas peta. Empat, Senin 29 Agustus 2022. Menggambar diagram Cartesius di atas peta. Lima, Senin 29 Agustus 2022. Menentukan titik koordinat. Enam, Senin 29 Agustus 2022. Perkuat, perkuat, Finda. Jarak titik rumah Chelsea. Supaya teman bisa dengar. Ada pusat dan titik tertentu. Tujuh, Selasa 30 Agustus 2022. Membingkai hasil proyek untuk dipajang di ruang kelas. Delapan, Selasa 30 Agustus 2022. Membuat video dokumentasi proyek dengan membantuan aplikasi TikTok. Oke, sudah. Hasil proyeknya mana? Teman-teman, ini hasil proyek kami. Dengan topi proyek mengukur posisi dan darah rumah Chelsea terhadap asal 0,0 dan asal PTW-TW-TW teratur. Satu, rumah Chelsea. 2,91 posisi objek terhadap PTW-TW-TW-TW. 3,91 posisi objek terhadap PTW-TW-TW. 7,91 posisi objek terhadap PTW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-TW-T 2,3 tujuh satuan ke kiri, 1 satuan ke atas, 7,1. Terima kasih. Oke. Bisa disorong. Ya, Ibu akan bantu untuk kita lihat laporannya. Iya, bisa diperhatikan ya. Nanti bisa dikasih masukan dan saran untuk hasil laporannya kelompok 1. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kelompok 1 sudah menampilkan hasil pekerjaannya dengan kreativitas mereka. Sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok yang ingin menanggapi. Oke, dari kelompok 2. Silakan. Kalau tidak perlu tambahkan foto pas membuat lingka ini juga. Terus tambahkan tanggal. Kayak video dokumentasi ini itu dibuat tanggal berapa, hari apa. Oke. Itu aja loh, Fenya. Bagaimana kelompok 1? Oke, jadi kelompok 1 akan menambahkan. Kelompok 3 mau bertanya tentang alat dan bahan itu kurang menambahkan kertas map. Oh iya. Karena hasil pekerjaan mereka ini ada menggunakan kertas map. Ya, oke. Jadi ada yang menggunakan kertas map. Jadi nanti di alat dan bahannya tadi ada belum masukkan kertas map. Oke. Jadi bagaimana kelompok 1? Oke, sudah. Ada lagi? Dari kelompok yang lain? Tidak ada? Ya. Kelompok 1 silakan duduk. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, untuk hasil pekerjaan dari kelompok 1-nya itu sudah sangat bagus. Cuma nanti ada hal-hal yang perlu dilengkapi lagi seperti saran-saran dari teman-teman. Yang mau ibu komentari itu mengenai videonya itu ada yang terbalik tadi ya? Ya. Ada yang terbalik tapi tidak apa-apa. Sudah sangat bagus upaya dari kelompok 1 untuk membuat laporan dokumentasinya. Nah, nanti mungkin bisa ditambahkan lagi. Jadi dalam hal merevisi itu nanti bisa ditambahkan lagi foto kayak tadi. Untuk foto hasil pekerjaannya ini nanti dipotokan juga. Jadi ada foto lalu. Nanti kasih masa ya. Bisa ya? Bisa kelompok 1? Oke. Sekarang kita beralih ke kelompok yang berikut. Waktunya 5 menit saja ya. Waktunya cuma 5 menit. Oke, untuk kelompok 2 saya persilakan berikan aplaus untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2. Oke. Suaranya lantang supaya bisa didengar oleh teman-teman ya. Oke, silakan kelompok 2. Yang lain mohon diperhatikan supaya ada pertanyaan dan saran bisa disampaikan ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halau sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Halo semuanya. Pagi. Pagi. saya sebagai ketua dan kabinat sebagai anggota kelompok dua ya sebagai anggota mempresentasikan proyek kami untuk menentukan titik koordinat yang diinginkan ini di hasilnya aja langsung topiknya dia ada di hasil sana menentukan positif di rumah jenis kita berhadap fisik tertentu dan asal dengan menggunakan satuan gigomek di sini satuannya titik asal yang kami gunakan yaitu rumah sakit angkatan udara dan kami akan mencari titik rumah mencari titik rumah saya jenis kita jadi titik koordinatnya yaitu saya yaitu 1,1 dan kalau dari rumah sakit angkat 4 satuan yang kiri dan 3 satuan ke atas yang berarti boleh diangkat sedikit mulai diangkat minus 4,3 Oke jadi selanjutnya setelah itu kami juga mencari beberapa objek yaitu toko blok toko blok dengan koordinatnya yaitu 3,1 dan posisi objeknya terhadap rumah sakit angkat yaitu 2 satuan ke atas dan 0,2 untuk membuat proyek kami sendiri kami mencari beberapa alat dan bahan dan bahan mencari pola pada Google Map menentukan pola pada kertas hal 4 menggambar diagang kertusius di atas pola mengukur jarak titik rumah lopenial terhadap titik pusat dan titik ketentu menentukan titik-titik koordinat membingkai hasil proyek untuk dipajang di ruang kelas membuat video dokumentasi proyek dengan bantuan aplikasi bisa dekat bisa dekat pagus 2022 kami mengerjakan 4 kegiatan juga diantaranya menentukan titik koordinat kemudian kami mengukur jarak titik dari lopenial terhadap titik pusat atau titik acuan dan kami membintai hasil proyek tersebut juga kami membuat video dokumentasi dalam proses kami membuat proyeknya oke sudah bisa Ibu putar videonya ya sekian penjelasan dari kami mungkin selanjutnya ada masalah di video terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pergunakan wabarakatuh gen wabarakatuh semua bisa lihat pekerjaannya kami ada taruh penjelasannya sedikit tentang ini contoh kuadran sepertinya ini langkah-langkah kami tampilkan di video selamat menikmati selamat menikmati dan ini hari kedua kami melakukan kegiatan tersebut kami menyiapkan bintai kemudian ke pembuhan titik koordinasi dan menggaris diagram cartesius ini bikinnya di rumah ya luar biasa ya kelompok dua ya dan inilah finishing hasilnya dari pembuatan proyek kami oke bisa diangkat oke berikan aplaus untuk kelompok dua sangat luar biasa ya kelompok dua pakai kanta ya oh ada yang bantu oke tidak apa-apa tidak masalah oke luar biasa untuk hasil kerja kelompok dua semuanya solid hasil editingnya juga bagus ada kreativitas yang yang luar biasa jadi semuanya juga bagus tadi kelompok satu juga oke sekarang ibu kasih kesempatan dua menit saja ya untuk setiap kelompok yang ingin memberikan saran atau tanggapan terhadap hasil pekerjaan tidak apa-apa tidak apa-apa oke ada pertanyaan atau saran dari kelompok lain ya kan caranya oh iya itu alat dan bahan kurang jarum tin sama iya coba diperhatikan kelompok dua untuk alat dan bahannya sudah ada ya jadi lupa menuliskannya di alat dan bahannya jadi selanjutnya gimana nanti baru di oke terima kasih itu saja kah sefiro teleformnya sudah dimasukkan oh iya jadi nanti ditambahkan di alat dan bahannya oke ada lagi dari kelompok lain yang ingin menanggapi hasil kerja kelompok dua sudah tidak ada lagi oke sangat bagus ya kita berikan aplaus untuk kelompok dua kelompok dua boleh kembali ke tempat duduk oke ya terima kasih selanjutnya untuk kelompok berapa yang maju tiga ya berikan aplaus untuk mengantar kelompok tiga maju silahkan kelompok tiga kelompok tiga waktunya cuma lima menit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua salam 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 selamat pagi kuburan teman-teman terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami kelompok tiga untuk mempresentasikan hasil kerja kami bisa diperbesar bisa disuaranya diperbesar supaya teman-teman kayak Syarif yang di sebelah belakang bisa dengar Alhamdulillah, kuburan kuburan kerja kiranya sepira Keren anusra sejari COVID Project menentukan posisi titik rumah kiranya terhadap titik terkuburan titik nasaq dengan bantuan Google Nuts alat dan bahan 1, spidol 2, pena 3, penggaris 4, kertas HVS 5, bintai foto 6, double tip 7, bunting 8, pisau karter 9 handphone, 10 kapas bekas, 11 pensil, dan menghapus. Langkah langkah kerja adalah menyiapkan alat dan bahan. 2. Mencari peta pada Google Maps. 3. Mencatat peta pada kertas HPS. 4. Menggambar diagram kertasius di atas peta. 5. Menentukan titik-titik koordinat. 6. Mengukur jarak titik rumah kirami terhadap titik pusat dan titik tentu. 7. Membingkai hasil proyek untuk dipajang di ruang kelas. 8. Membuat video dokumentasi proyek dengan bantuan aplikasi laptop atau aplikasi yang lainnya. Hari dan tanggal Senin 29 Agustus 2022 menyiapkan alat dan bahan. Senin 29 Agustus 2022 mencari peta pada Google Maps. Senin 29 Agustus 2022 menciptakan peta pada peta HPS. 4. Senin 29 Agustus 2022 menggambar diagram kertasius di atas peta. Selatan 30 Agustus 2022 menggambar diagram kertasus di atas peta. 5. Menentukan titik-titik koordinat. Selatan 30 Agustus 2022 mengukur jarak titik rumah kirami terhadap titik pusat dan titik. Selatan 30 Agustus 2022 menggambar diagram kertasus di atas peta. Dengan kemampuan aplikasi laptop atau yang lainnya. teman-teman inilah hasil proyek kami. Bisa diangkat, bisa diangkat. Inilah hasil proyek kami. Maju aja ke depan supaya teman-teman bisa lihat. Maju aja maju. Dan teman-teman inilah hasil proyek kami dengan topik. Menentukan jarak atau posisi rumah kirami terhadap titik asal 0,0. dan titik kacauan SD Negeri Jua Tampiri. Objek yang pertama ialah rumah kirani. Koordinat objek terhadap titik asal rumah kirani ialah negatif 1,1. Posisi objek terhadap SD Negeri Jua Tampiri dengan rumah kirani ialah 3 satuan ke kiri, 1 satuan ke kanan, 1 satuan ke bawah, dan mendapat koordinat negatif 3, negatif 1. Dua, jembatan Amerika Negeri Laham dengan koordinat objek 3,0. Posisi objek terhadap SD Negeri Jua Tampiri ialah satu satuan ke kanan, dua satuan ke bawah, dan mendapat hasil koordinat 1,2. Negatif 2 ya? 1, negatif 2. Oke. Objek yang ketiga ialah Bermabba TNI Angkatan Lawan Kauwiri dengan koordinat objek 5,6. Dengan positif objek terhadap SD Negeri Jua Tampiri yaitu 3 satuan ke kanan, dan 4 satuan ke patah. Dengan kenapa koordinat 3,4. dan ada beberapa objek yang lain yaitu Gereja Pamah Injil, Gereja Kemal Injil, Bandara Udara Katimur Angbon, Kecemal Kata Katimura, dan Angbon Lurus Daikos. Oke. Saya tampilkan videonya ya. Oke. Ya, sekarang kita akan lihat video dokumentasi dari kelompok 3. Tidak usah malu, santai aja. Bisa lihat, bisa lihat. Bisa lihat. Bisa diperhatikan supaya bisa memberikan saran buat teman-teman kelompok 3 ya. Bisa lihat. Bisa lihat. selamat menikmati kelompok tiga-nya ini pakai aplikasi apa? pakai apa? oh capcut oke bagus ya terima kasih untuk kelompok tiga sudah menampilkan hasilnya sekarang saya kasih waktu 2 menit aja ya untuk kelompok yang lain menanggapi ada pertanyaan atau masukan? oke kelompok keempat dulu, boleh di alat dan bahan itu kan tadi kan cuma ada pita di alat dan bahan iya bagaimana kelompok tiga? jadi di alat dan bahannya belum masukkan pita oke, jadi nanti ditambahkan ada lagi? itu aja sepira? reta oh, jadi Lopenia mau bilang itu juga mau menanyakan mau menanyakan kita yang pada alat dan bahannya oke ada lagi masukan dari kelompok lain? kelompok satu? tidak ada? boleh tanyakan aja tadi kamu selesai yang proyek? topik proyek topik proyeknya jadi kelompok satu menanyakan apakah tadi kelompok tiga sudah menyampaikan topik proyeknya? dengan topik proyeknya ialah mengukur jarak atau posisi rumah kirani terhadap titik asal 0,0 dan titik acuan SD Negeri 2 Tawiri oke bagus ya oke jadi sudah bagus untuk penampilan proyeknya kelompok tiga untuk videonya bagus untuk hasilnya untuk pengerjaan penentuan titiknya juga sudah benar ya mungkin saya hanya bisa memberikan apresiasi karena hasilnya sudah bagus nanti saran masukan teman-teman kayak alat dan bahan yang belum dilengkapi bisa kelompok tiga lengkapi supaya laporan LKPD-nya bisa dikumpulkan ke ibu ya oke kita berikan aplaus untuk kelompok tiga kelompok tiga silahkan kembali ke tempat oke sekarang kita ke kelompok yang terakhir untuk kelompok empat ya berikan aplaus untuk kelompok empat silahkan kelompok empat maju hai hai buburu dan teman-teman apa kabar baik luar biasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua shalom shalom terima kasih atas kesempatan yang dibarikan untuk kelompok kami yaitu kelompok empat perkenalkan nama saya margarita sancis baladola biasa dipanggil petang dan teman saya oke disini kami akan membaca penyusul rencana proyek kami dengan topik menentukan posisi titik rumah sanita terhadap titik tertentu dan titik asal dengan bantuan Google Maps jalan untuk empat mereka dan jika awlias apinya asal salah jenetan yang kami gunakan yaitu sudang warna tena penggarin tepat keempat handphone tablo gencin dapang stick penghapung pensil karton dan kepas padong dan Rika maskernya mau dipakai atau dilepas kalau mau dilepas bisa dilepas tapi kalau mau dipakai silahkan dipakai aja oke menyiapkan ala dan bahan mencari peta pada Google Maps mencetak peta pada kertas A4 menggambar diagram pernesus di atas peta menentukan titik koordinat menyusun jarak titik rumah sanita terhadap titik pusat dan titik tertentu membuat dingkai dan mengingkai hasil proyek untuk dipajang di ruang kelas membuat video dokumentasi proyek dengan bantuan aplikasi jatuh pekerjaan proyek pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 kami mengerjakan menyiapkan alat dan bahan mencari peta pada Google Maps mencetak peta pada kertas menggambar diagram persis di atas peta mencetak peta pada mencetak peta pada mengukur jarak titik rumah sanita dan hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 membuat tingkai dan mencetak hasil kerja kelompok untuk dipajang di ruang kelas dan Rabu 31 Agustus 2022 kami mempresentasikan hasil kerja kerjasama kelompok kami dan mengerik foto video yang tidak kami foto dan rekam oleh teman yang bertubas setelah itu teman-teman ini adalah hasil proyek kami dengan topik mengopor jarak rumah sanita terhadap titik asal minus 2, minus 1 dan titik acuan terhadap rumah makan pasangan 3, minus 2 bisa lebih dekat ke dekat Candrika bawa ke depan aja supaya teman-teman bisa lebih dekat untuk melihatnya maju aja maju aja dengan koordinat ini 2, minus 1 dengan posisi objek yaitu 5 satuan terkiri 1 satuan ke atas jadi koordinatnya menjadi minus 5, minus 1 selain rumah sanita kami dulu dapatkan datangan soli ambon bagi diver ambon bulro diver kanfer teri awu petimuran masih sungkan karun damir dan masih selain ini yang kami buat kami bisa mempunyai video kegiatan kami dan ini video oke ibu bantu ya untuk tampilkan videonya semua kelompok bisa diperhatikan supaya ada tanggapan bisa diberikan terima kasih Ini hari penganggapan karena kami berhasil LAPDK Kita mau lakukan LAPDK 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 Oke terima kasih Iya terima kasih Belum ya Belum kembali ke tempat duduk Iya sangat bagus ya Kelompok 4 pakai aplikasi apa untuk edit? Oh pakai capcut juga Jadi kelompok 4 pakai capcut Kelompok berapa tadi yang pakai capcut? Tiga Kalau kelompok 2 pakai capcut ya Oke bagus Selanjutnya saya kasih waktu 2 menit saja ya Untuk setiap kelompok Kalau ada yang mau berikan saran atau masukan Kelompok 1 aja dulu Karena tadi kayaknya kelompok 1 belum Nanti setelah ini baru kelompok 3 Oke boleh Ibu tadi kelompok 4 Lupa menambahkan benang sulam dan sudut Berapa? Benang sulam dan sudut Oh iya Jadi mereka ada menghias hasil pekerjaan mereka ya Pakai sedotan Bagaimana kelompok 4? Oke jelas ya Kertas kado ini Kertas kado tadi sudah Oh kertas kado tadi sudah Oh iya oke bagus Ada lagi? Kelompok 3 iya silahkan Kurang kawat ya? Ada pakai kawat ya? Oh iya Jadi bagaimana kelompok 4? Nanti baru kami Oke Ada dari kelompok 2? Kelompok 2 ada yang mau kasih saran? Iya terima kasih Oke Iya Kesimpulan dari saya untuk pekerjaan kelompok 4 Pekerjaannya sudah bagus Kekopakan timnya Kemudian laporan video dokumentasinya juga oke Mungkin nanti hasil pekerjaannya untuk laporan LKPDnya alat dan bahannya itu Dilengkapi sesuai dengan saran dan masukan dari teman-teman Supaya setelah ini bisa dikumpulkan ke ibu Oke Berikan aplos untuk kelompok 4 Silahkan kembali ke tempat Terima kasih Oke Iya jadi semua kelompok sudah melakukan presentasi Luar biasa Ibu sangat memberikan apresiasi yang tinggi Karena sangat luar biasa Kreativitas dari kelas 84 ini Terkait dengan materi kita untuk koordinat Cartesius Proyeknya sudah dikerjakan Dengan baik Nantinya laporan LKPD dan hasil proyeknya itu bisa dikumpulkan Ibu nilai dulu Jadi ibu akan nilai Ibu akan melihat untuk dia punya penentuan jarak titiknya itu sudah benar atau belum Kemudian nanti ibu kembalikan untuk bisa kalian pajang di kelas sebagai bukti Inilah hasil belajar kita Untuk mata pelajaran matematika koordinat Cartesius bisa dipajang Di ruang pas kalian Bisa? Oke Ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Iya pertanyaan nanti dikumpulkan Jadi LKPD nya itu kan nanti dikumpulkan Lalu hasil ini kan Hasil pekerjaannya kan sudah ada petanya Nah peta yang di itu Hasil proyek itu Itu sudah yang dikumpulkan Oke good Ada lagi? Iya boleh Ini kan di bagian itu ada saran dan masukan Nah saran dan masukan yang tadi waktu presentasi itu bisa ditulis disini Yang tadi teman-teman dari kelompok lain memberikan masukan dan saran Kalian bisa memasukkannya disini Ya oke Oke Iya untuk Kalau sudah Proyeknya ibu bisa kumpul ya? Ibu bisa kumpul proyeknya ya? Oke Proyeknya ibu kumpul LKPD nya nanti mau ada diperbaiki? Oke Sudah ada yang diperbaiki atau ada yang belum? Ada yang mau ditambahkan? Oke Nanti LKPD nya bisa ditambahkan Untuk proyeknya sudah bisa langsung dikumpul? Oke Iya Ibu taruh aja dulu disini Kelompok ini punya? Oke Kelompok satu? Oke Jadi untuk proses pembelajaran hari ini sudah Sekarang kita akan masuk pada tahap yang berikut kesimpulan Pekerjaan proyeknya sudah selesai Ibu meminta kalian Kira-kira kita akan membuat kesimpulan dari pertemuan Satu kita sudah mempelajari materinya Kemudian Kalian sudah mengerjakan proyeknya Kira-kira Apa sih yang bisa kita buat sebagai kesimpulan? Ada yang mau memberikan kesimpulan? Ada yang bisa memberikan kesimpulan buat Ibu? Kira-kira Slovenia? Slovenia bisa? Kesimpulannya? Jadi dari pertemuan kemarin dan pertemuan hari ini Pertemuan hari Senin dan hari ini Kita sudah pelajari tentang materi koordinat cartesius Untuk submateri Unsur-unsur koordinat cartesius Posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y Kemudian hari ini kita belajar Tentang mengukur jarak titik terhadap titik asal 0,0 Dan titik acuan A,B Ada yang bisa kasih kesimpulan buat Ibu? Ada yang bisa kasih? Koordinat cartesius merupakan letak satu titik Pada bidang yang dinyatakan oleh X Sumbu X dan sumbu Y Dengan X disebut abscis Dan Y disebut koordinat Oke, terima kasih Aurel Ada yang lain yang mau tambahkan? Slovenia? Atau Sephira? Oke Kita belajar tentang cara Menurutkan koordinat Cara-caranya diantaranya Kami menggunakan titik asal Yang pertama sebagai titik asal Untuk menentukan titik A dan B Kemudian nilai X pada sumbu X tersebut Menunjukkan banyak langkah atau satuan Yang pada arah data Dan kemudian nilai Y Atau sumbu Y menunjukkan banyak langkah Oke, bagus Ada lagi yang mau tambahkan? Ya Kita Menurutkan jarak titik A Mempunyai koordinat X, Y terhadap titik acuan 0,0 Lalu titik acuan Titik acuan Dipindah menjadi titik A, B Maka koordinat titik A Yang baru yaitu X X kurang A Koma Y kurang B Oke Bagus ya Ya Jadi Dari pembelajaran kita tentang koordinat cartesius Kalian sudah bisa paham Tentang apa itu koordinat cartesius Iya kan? Kenapa sampai diagramnya diberi nama diagram cartesius Kenapa? Karena Karena pencukannya Yaitu menemukan Iya Yang menemukan Sehingga untuk Mengenang jasanya diberi nama diagram cartesius Dari nama René de Cartes Oke Kemudian Dalam menentukan Posisi titik Terhadap Bidang koordinat Itu kita ada menggunakan Titik asal 0,0 Dan Titik acuan A,B Oke Kemudian untuk Menentukan Jarak titiknya itu Kalau Misalkan Titik asalnya O Titik pusatnya O 0,0 Kita pindahkan ke Titik acuan A,B Sehingga Koordinat yang barunya Itu menjadi X kurang A Dan Y kurang B Sehingga bisa diperoleh Oke Sampai disitu kalian bisa paham? Bisa Oke Kalau kalian bisa paham Sekarang Ibu akan Melakukan Evaluasi Ibu akan melakukan Evaluasi Tes Sebelum Ibu melakukan tes Di hari ini Ibu ingin Menanyakan dulu Dalam proses Pembelajaran Hak kita Dari pertemuan Sebelumnya Dan pertemuan Kira-kira bagaimana Perasaan kalian Belajar matematika Itu sulit tidak? Tidak 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 sulit Luar biasa ya Kemudian Kalau untuk tahapan kalian Dalam mengerjakan Kojek Itu Ada bagian-bagian mana Yang kalau menurut kalian Yang sulit untuk Dilakukan Di bagian Di bagian Tinggal ditanya Itu butuh Butuh waktu kalian Mungkin karena waktu yang ibu berikan Agak mepet gitu Oke Ya Kemudian ada lagi Nah Kalau dalam kaitannya dengan hasil projek kalian nih Kalau Kalian dikasih kesempatan Menilai hasil projek kalian Hasil usaha kalian Ada bintang 1 sampai 5 Kalian mau kasih bintang berapa Untuk hasil projek kalian? Semua mau kasih bintang 5 ya? Luar biasa Oke Berikan aplaus untuk kita semua Terima kasih Sudah tampil hari ini Sebelum kita masuk Di Tes pengetahuan kalian Ibu mau ajak kalian Untuk kita Spreaking dulu Sebenarnya Supaya Lady bugar Oke Bisa berdiri Kita gerakan Aha Aha Ihi Ihi Oke Bisa Bisa Oke Siap Jadi gerakannya Kayak sebelumnya Aha Aha Ihi Ihi Uhu Uhu All right Baby Oke Bisa Dua Tiga Aha Aha Ini Uhu Uhu All right Baby Oke Kalau sudah lebih fit Sekarang Kita Posisi duduknya ini Mungkin mejanya agak ditarik Untuk Adrianto bisa pindah di Meja yang kosong ini Aspar juga bisa pindah disini Supaya masing-masing Dengan mejanya Untuk atas mejanya Bisa tolong dibersihkan Disimpan dulu Untuk Atas mejanya bisa dibersihkan Disimpan dulu Supaya kita tes Siapkan penanya saja Saya kasih waktu 15 menit aja ya Sudah gitu ya Tidak usah terlalu ditarik Gitu aja Gitu aja Yang penting sudah ada jarak cukup Oke Kamu pindah disitu aja Kamu pindah disitu Syari pindah disitu aja Oke Oke sudah Waktunya 15 menit ya 15 menit lagi Tidak boleh saling memberitahu jawabannya Masing-masing kerja punya dia Oke 15 menit Tolong ditulis namanya Nama lengkap Nama lengkap sesuai absen Namanya nama lengkap sesuai absen ya Oke Oke silahkan dikerjakan Boleh dikerjakan silahkan 15 menit saja ya 15 menit lagi kita Saya kumpul Silahkan ditulis namanya Ya ada pertanyaan Ya itu soalnya itu kan Dalam bentuk PG Jadi kamu cukup baca soal Bisa dicari jawabannya Lalu langsung disilang aja Pada soal itu Jadi langsung disilang Kalau memang kamu memilih Ya itu kayaknya ada Kesalahan Untuk nomor 1 itu 1, 2, 3 nya itu harus A, B, C, D Jadi kamu boleh silang nomor 2 Berarti saya sudah tahu Ya Ada kendala Penanya jadi Saya punya penanya Nanti saya kasih pinjam Siapa yang tidak punya pena Oke Ya silahkan B, C, D Bisa tulis namanya dulu Jangan sampai lupa Namanya jangan sampai lupa Ya Iya B, C, D 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 B, C, D, B, C, D B, C, D, B, C, D, B, C, D Sisa lima menit lagi ya Sisa lima menit lagi ya B, C, D, 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 B, C, D Terima kasih. 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 Terima kasih.